Pakar Hukum Universitas Indonesia, Hudri Sitompul, menyebut keputusan hakim pengadilan negeri Bandung sudah sesuai aturan. Tidak ada pengajuan kembali atas putusan praperadilan PG Setiawan. Penyidik Polda Metro Jaya dapat kembali melanjutkan penyidikan jika menemukan bukti baru yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Semua prosedur-prosedur itu sudah sesuai dengan aturan. Artinya pertimbangannya saya kira pertimbangan yang diambil itu saya kira juga sudah ada dasar hukumnya. Kalau kita bicara setuju atau tidak setuju, puas tidak puas itu soal lain. Tapi kan hakim itu kan bukan hanya memberikan pendapat yang tidak ada dasar hukumnya. Kalau kita dengar tadi dia menguraikan apa dasarnya. Saya kira putusannya itu pasti ada dasar hukumnya. Nah tapi pertama-tama begini ya, yang mesti dipahami ini PG itu bukan bebas. Ya artinya memang dia belum pernah menjadi terdakwa. Nah dia dinyatakan dia bukan tersangka dan dia harus dikeluarkan segera. Karena pra-peradilan, putusan pra-peradilan ini berdasarkan perma nomor 4 tahun 2016 itu sudah tidak ada upaya hukum lagi gitu ya. Bahkan tidak boleh di PK, dulu masih ada di PK. Nah menurut perma nomor 4 tahun 2016 itu, ya bukan tidak mungkin penyidik mengangkat penyidikan kembali, membuat seperindik baru. Tapi ini sangat berat. Karena perma itu bilang syaratnya harus mengajukan bukti yang tidak pernah digunakan di dalam perkara yang apa. Bukti baru begitu artinya? Ya, nofum. Tapi nofum itu kan begini, nofum itu artinya bukti itu ada sebelum perkara ini ada, cuman tidak bisa di. Tapi kalau yang dimaksud dengan perma 4 selain nofum itu, dia agak lebih berat lagi karena dia harus mencari bukti.